Intro Assalamualaikum kawan, selamat datang di Kayu Lara Dalam kitab Riyadu Salihin, Imam An-Nawawi mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan Imam At-Turmuzi Dari Jabir Radyang Mohu Anhu, pada suatu kesempatan, Nabi Muhammad SAW berkumpul dengan sahabatnya, lalu memberi nasihat yang menggetarkan hati Sesungguhnya, yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya Dan sungguh, yang paling aku benci di antara kalian dan paling jauh duduknya denganku pada hari kiamat adalah At-Tas Sarun dan Al-Mutasadikun, serta Al-Mutafaihikun Sabda Rasulullah SAW Lalu para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, kami mengerti At-Tas Sarun dan Al-Mutasadikun, tapi siapakah Al-Mutafaihikun itu? Beliau SAW menjawab, Al-Mutakabbirun Melalui hadis ini, Nabi Muhammad SAW hendak mengingatkan umatnya akan tiga perkara yang paling dibencinya Karena termasuk akhlak al-mazmumah atau perilaku buruk Pertama, Al-Tas Sarun, orang yang banyak celoteh dan suka membual Golongan pertama yang dibencin Nabi Muhammad SAW adalah pembual atau pendusta yang banyak bicara Serta pandai pula bersilat lidah Kadang disertai argumentasi logis dan yuridis, namun mengandung kebohongan dan tipuan Kurang menjaga adab, mencela dan banyak berbicara seenaknya Nabi Muhammad SAW berpesan, katakanlah yang baik atau diam Banyak kata tapi sedikit makna dan tidak sesuai fakta Mereka itulah orang-orang munafik yang apabila berkata ia berdusta Bila berjanji diingkari dan bila dipercaya dikhianati Hadis riwayat Bukhari Wahai orang-orang yang beriman Kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan Quran Surat As-Saf ayat 2 dan 3 Kedua Al-Mutasaddiqun yaitu orang yang suka bicara berlebihan kepada orang lain Golongan kedua yang dibenci Nabi SAW adalah orang berlagak fasih Dengan tata bahasa yang menakjubkan Jika berbicara, bumbunya berlebihan hingga tak sesuai kenyataan Tapi hanya ingin dapat pujian Tidak jarang pula bahasanya indah namun berbisa Susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah Dalam diri manusia ada hati sebagai wadah Akal sebagai pengendali dan hawa nafsu sebagai keinginan Jika hati kotor maka yang keluar dari lisan pun kotor Jika baik maka yang keluar dari ucapan juga baik Al-Quran menyindir manusia yang perkataannya menarik tetapi kenyataannya palsu Dan di antara manusia ada yang pembicaraannya tentang kehidupan dunia mengagumkan Engkau Muhammad dan dia bersaksi kepada Allah mengenai isi hatinya Padahal dia adalah penentang yang paling keras Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 204 Ketiga Al-Mutafaihikun Orang yang suka membesarkan diri Golongan ketiga yang sangat dibenci Nabi Muhammad SAW Yakni orang sombong atau angkuh Kesombongan pertama adalah ketika Iblis menolak sujud kepada Nabi Adam AS Lalu ia pun dikeluarkan dari surga Fir'aun yang mengaku Tuhan akhirnya ditenggelamkan di laut merah Korun yang bongah karena harta kekayaannya dilenyapkan ke perut bumi Raja Namrud yang menyetarakan diri dengan Allah SWT justru dimatikan oleh seekor nyamu Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia Karena sombong dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri Nasihat Imam Ibn At-Tahilah dalam Al-Hikam perlu kita renungi Kemaksiatan yang menimbulkan rasa hina dan penyesalan Lebih baik dari ketaatan yang melahirkan bangga dan kesombongan Tetaplah rendah hati karena keangkuhan adalah awal dari semua kejatuhan Jangan sombong di depan orang tawadu, nanti kau dipermalukan Jangan pula rendah hati di depan orang sombong, nanti kau dihinakan Allahuaklam bisawab